oh 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 hey you what you gonna do feel in a weekend kind of mood don't even try stay temput siapa bu temput Ananda Ananda siapa Afrilina bersama Yosimar sesuai dengan permintaan kalian semua gua sekarang lagi ada di gedung parkir Bandar Udara Radian Intan kedua gua lupa namanya siapa yang lumayan minta Insyaallah gua review secara singkat aja tempat parkir Bandara Radian Intan kedua di Lambung Selatan gila panas banget pagi siang ini gue disini sekali lagi jemput mbak yang baru aja dateng dan mau dateng ke Lambung dari Bandung menggunakan Wings Air tipe ATR 400 atau 500 aku kurang paham jadi langsung aja Bandara Radian Intan kedua belum saya belum banget diresmikan bencana diresmikan bulan Maret tapi tidak tahu tanggalnya kapan bisa melenceng bisa diundur lagi tempatnya jadi Bandara ini sekarang mengalami banyak perubahan banget antara lain adalah lahan dan parkirnya sekarang eksekutif jadi disini disediakan tempat sendiri apabila anda pengendara wanita kita disediakan semacam tempat untuk parkir memudahkan bagi kaum wanita kemudian untuk kaum yang defable yang cacat mungkin bisa mengendalikan mobil tapi parkirnya lebih mudah di sini kemudian di di letak depan persis ada tempat yang hits banget di sana ya di IG ya di IG Instagram di explore itu banyak banget foto-foto yang orang foto di Trawongan warnanya oren putih hitam abu-abu seperti itu berbentuk lengkungan juga lagi hits jadi itu adalah salah satu jalur untuk menuju ke tempat kedatangan dan keberangkatan dari bandar udara ini tersebut tapi cukup disayangkan sekali dari sini dari tempat sini ini kita bisa lihat tempat menara pemantau etisi bandaranya sayang sekali ditutupi oleh bangunan terbarunya ini sebenarnya melanggar SOP sebenarnya seperti belakang saya udah gelap banget sorry jadi tempat di sana itu ada menara etisi yang sayang sekali ditutupi oleh bangunan baru dan sekarang mungkin dari tahap bandaranya juga lagi merenovasi bagian ini tersebut untuk tiket masuk satu jam pertama kita dikenakan biaya 5000 rupiah nggak tahu itu cukup murah atau cukup mahal ya yang ngedrop soalnya jadi buat kalian semua yang cuma hanya ngedrop di depan lalu pulang kembali cuma dikenakan 5000 itu menurut saya mahal harusnya ya yang cuma ngedrop nggak nyampe setengah jam di dalam ya harusnya nggak sampai segitu ada biaya tersendiri jadi masyarakat juga lebih nyaman gitu loh itu aja kemudian dari jumlah jumlah volume yang ada di jumlah volume yang ada di bandara ini cukup banyak disediakan dua lantai yang pertama lantainya di bawah dan yang kedua adalah lantainya di atas di atas kita bisa melihat view pemandangan pesawat sedang diparkir tepat di sebelah timur itu ada lahan parkir apa lahan parkir namanya pak nah runway ya ada runway sekarang ada lagi ada pesawat lengkap nih lagi ada wings lagi ada express air lagi ada Garuda lagi ada Sriwijaya jadi cukup muka sekali oke tak ralat ternyata lantainya sampai 4 sekarang ada di lantai tiga dan menuju ke lantai 4 yuk uuuu tuh ting nah keletihan nih Mbak ayo ayo kukul ayo kukul nanti kantinnya nanti wah ini tuh oh kantinnya disana wah jadi rooftopnya keren juga wah situ pak coba nyebak dulu enggak kok nggak panas rooftopnya ternyata ada ada rooftopnya ternyata guys guys keren banget gua kalo liat rooftop gini jadi kangen di eh di Jogja nah yang tempat hitch banget dulunya sering dipake buat foto-foto nah gua lagi diatasnya banget gunung betung keliatan rel-rel keliatan nih kalo boleh tau ah keren lagi panas banget wah kalo keliatan keren banget dibelakang sana banyak pesawat ada bis semoga videonya tidak noise tidak terdengar noise ambientnya tidak terdengar wah luar biasa luar biasa sangat mengalami banyak perkembangan bandara kita tercinta bandara Raden Intan kedua di Lampung Selatan rambuinya terlihat jelas tapi cukup disayangkan itu tadi menara etisi tidak terlihat dari landasan itu mungkin menjadi kekurangan dari bandara ini ini selamat menikmati terakhir, terima kasih sudah lihat video ini dari awal sampai akhir yang nonton khusus yang nonton semoga semua video yang tak sajikan ini bermanfaat buat kalian semua yang tadinya belum tahu bandara Radaan Intan terbaru sekarang jadi tahu atau kurang lebihnya banyak lagi yang bisa kalian dapat dari video yang barusan aku bikin aku buat, terima kasih jangan lupa di subscribe jangan lupa di like dan komen video ini kalau suka boleh di share sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax